Ini ada Didi di Aceh Timur Ustaz, beliau bertanya, Ustaz di dalam sholat fardu ada bacaan-bacaan yang hukumnya sunnah. Nah apakah boleh kita tambahkan doa ke dalam bacaan-bacaan sunnah tersebut Ustaz? Ya baik, sholat sebenarnya dari bahasa definisinya adalah doa. Sehingga dalam rangkaian sholat tersebut kita membaca doa. Setelah stakbiratul lihram sendiri kita membaca namanya doa istiftah, doa. Kemudian kita membaca al-fatihah dan inilah yang masuk dalam rukun sholat. Kemudian kita membaca ayat-ayat pendek, kemudian setelah itu kita rukuk membaca doa rukuk. Ingat, ini sudah masuk doa lagi. Ketika i'tidal, doa lagi. Ketika sujud, doa. Dulu di antara dua sujud, doa. Kemudian ketika sujud lagi, doa. Jadi rangkaian sholat itu sendiri sebenarnya penuh dengan doa-doa. Yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka hendaklah kita membaca doa-doa tersebut sesuai dengan yang maksur yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bolehkah kita menambah doa-doa tertentu ketika kita dalam gerakan-gerakan tadi. Sepanjang pengetahuan saya ketika dalam kondisi orang sholat, ada dua tempat di mana seseorang dianjurkan untuk memperbanyak doa. Yang pertama adalah dalam kondisi sujud. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat muslim. Fa'amma ruku' fa'azhimu fihi rabba wa'amma sujud fa'jtahidu fi'dua. Adapun dalam kondisi kalian ruku' maka agungkanlah Allah SWT. Dan dalam kondisi sujud maka berbanyaklah doa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, Akrabu mayakunul abdu minrabbihi wa huwa sa'ajid fa'aksiru du'a. Yaitu posisi di mana dia sangat dekat kepada Allah SWT. Yaitu dalam kondisi dia sujud maka perbanyaklah membaca doa. Di sini dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Di mana Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak doa ketika kita sedang sujud. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita sedang tahiyyat akhir sebelum salam. Kita telah membaca tasyahud akhir tetapi sebelum salam. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar membaca beberapa doa. Ya diantaranya seperti perlindungan dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Kemudian fitnah jahannam, masyih, udajjal dan lain-lain. Begitu pula doa-doa yang lain yang dianjurkan Nabi SAW. Kemudian diantaranya boleh mengatakan. Kemudian ia boleh memilih doa yang dia mau. Di sini mengindikasikan bahwa ketika seseorang sudah selesai tasyahud sebelum salam. Boleh baginya untuk menambah doa-doa. Tetapi di sini perlu saya sampaikan. Bahwa ketika kita membaca doa di saat sujud ataupun setelah tasyahud. Di sini para ulam menetapkan bahwa doa yang kita baca adalah doa yang ma'thur. Maksudnya doa yang memang ditetapkan dari hadis Nabi SAW. Ataupun yang dari Al-Quranul Karim. Ketika sujud misalnya selesai kita membaca doa sujud. Kita baca subhanarubial a'la wabihamdi tiga kali. Kemudian ia lanjutkan dengan membaca. Itu diperbolehkan karena yang dibaca adalah yang ma'thur dan dia berbahasa Arab. Sedangkan apabila dia tambahkan dengan bahasa Indonesia. Setelah selesai membaca doa tadi. Kemudian dia mengatakan. Ya Allah ampunilah dosaku. Ampunilah kedua orang tuaku. Ampunilah dosa-dosa istriku. Dia menggunakan bahasa Indonesia. Maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan. Bisa saja kemudian membatalkan solatnya. Karena sebagaimana kita ketahui. Ia sedang dalam kondisi solat. Dan tidak boleh orang ketika dalam kondisi solat. Mengucapkan bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Jadi apabila memang dia menginginkan membaca doa dengan bahasa Indonesia. Bisa ia lakukan setelah selesai salam. Sekarang kondisinya kan sedang solat. Nabi SAW bersabda. Sesungguhnya solat itu. Tidak boleh disitu ada ucapan-ucapan manusia. Yang biasa kita lakukan adalah membaca takbir. Kemudian membaca tahlil. Itu yang kita baca. Dan zikrullah. Kita membaca zikrullah ya. Oleh karena itu dengan bahasa Indonesia itu tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan hanyalah yang maksur dari Al-Quran Al-Karim. Atau dari Nabi SAW. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khayaran. Dan start. Dan wabarakatuh.